Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini aku bakalan buat kue bolu panggang. Yuk simak cara pembuatannya. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu ya bahannya apa saja. Mixer telur, gula, SP, ovalet, dan vanili sampai berwarna putih dan mengembang. Setelah itu kita angkat mixernya. Kita tuangkan tepungnya sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk adonan DL dari meser tadi. Nah, kita masukkan tepungnya sedikit demi sedikit. Dan kita aduk-aduk sampai benar-benar rata. Kalian kalau mau bikin bolu coklat, kalian tinggal masukkan susu coklat atau bisa juga pakai bubuk coklat ke dalam adonan. Kalau kalian pengen bikin bolu biasa, kalian enggak perlu pakai perasa coklat seperti itu atau yang lainnya. Kalian cuma sisihkan coklatnya saja, enggak usah dipakai kalau bolu biasa. Ini kita tuangkan margarinnya. Dan kita aduk-aduk sampai benar-benar rata. Semuanya ya dimasukkan. Masukkan lagi. Sampai margarinnya habis. Dan kita aduk-aduk lagi. Dan ini aku pakai susu coklat. Karena aku mau bikin bolu coklat dulu. Dan kita aduk-aduk. Kita masukkan dan aduk-aduk kembali. Sampai benar-benar rata. Jangan lupa pemanggawannya kita kasih belu ben sama tepung ya. Seperti itu. Setelah itu baru kita masukkan adonannya ke dalam cetakan. Seperti ini. Lalu kita tuangkan sisa coklatnya. Setelah itu kita tutup dan kita panggang dengan api kecil seperti ini. Dan ini hasil bolu coklat. Aku tambahin keju ya guys. Dan ini hasil bolu yang biasa tanpa coklat. Dan kita potong. Ini benar-benar lembut ya guys. Dan hasilnya pun cantik. Nah, pernaanku juga suka guys. Jangan lupa ya komen, share, like, dan subscribe channel aku. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.